Hai semuanya, saya lagi ada di openingnya Cacobols, ini adalah hari yang sudah saya tunggu-tunggu secara pribadi karena ini pertama kalinya saya investasi di bisnis kuliner dan puji Tuhan hari ini bisa opening. Jadi sebenarnya saya itu beruntung karena saya diajak sama orang-orang hebat ini, jadi di Cacobols ini ada banyak orang yang terlibat dan kebetulan kita sudah saling kenal satu sama lain, kita sering ke gereja bareng gitu, terus tiba-tiba kayak yuk kita buat bisnis kuliner gitu, terus mereka, Noe lo mau ikut gak? ini kayak begini-begini-begini terus aku pikir kayak, well ini sih luar biasa menarik so why not, dan aku pikir dari dulu aku udah pengen banget investasi di bisnis kuliner dan kayaknya itu kayak jawaban doa gitu, yang aku mau tuh ini. Ya jadi dari para pendiri Cacobols ini, kayak banyak orang yang terlibat dengan berdirinya Cacobols ini kayak kita tuh punya bagian masing-masing gitu, kayak Chef Arimbi tentu saja dia yang ciptain menu, ya dia yang yang sangat berperan besar dalam cita rasa, pemilihan bahan dan sebagainya gitu. Saya dan karya warna juga ada Reginald, juga ada Olivia Lasuardi, kita lebih ke kayak influencernya jadi kita tuh lebih ke marketing dan lebih ke brand ambasadornya yang bantu marketingin Cacobols itu sendiri. Pada dasarnya sih menunya itu dibuat menunya serumahan mungkin, selera rumahan gitu, dan pemilihannya itu masakan Indonesia karena kita bisa lihat kayak ada ikan dori, kayak ada meatballnya cabai hijau gitu kan, makanya itu kayak Indonesia banget gitu kan jadi saya juga percaya karena Chef Arimbi ini kan terkenal dengan healthy foodnya gitu, jadi pasti dia memilih bahan-bahan yang sangat sehat kayak nggak ada micinnya sama sekali, terus nggak ada produk instannya sama sekali, semuanya itu produk bener-bener produk fresh juga kayak kalau dimasak pagi bukan untuk delivery sampai malam, nggak gitu, kayak nanti satu jam lagi akan dibuat lagi untuk delivery selanjutnya kayak gitu, jadi memang produknya itu sangat-sangat fresh dan lima menu ini memang kayak meninterpretasikan masakan Indonesia gitu dan tentu saja kedepannya nggak cuma akan lima menu ini mungkin akan bisa inovasi baru gitu, kayak akan tambah lagi menu lagi ini kayak mungkin bisa dari Papua gitu, atau mungkin dari Sumatera lagi, atau dari Sulawesi gitu, tapi intinya adalah kita mau menyajikan masakan Indonesia tapi dengan selera rumahan Suka makan pasti, pemakan segalanya pasti itu kayaknya yang menjadikan kesamaan dari kita semua gitu, karena kita semua ini paling suka makan terus kenapa nggak kita kan buat bisnis kuliner bersama kalau dari aku pribadi, kenapa pengen terjun ke bisnis kuliner, karena menurut aku bisnis kuliner itu kan nggak ada matinya gitu jadi api kapanpun pasti akan ada gitu, dan ini adalah investment yang sangat, sangat aman gitu, karena kemungkinan berhasilnya itu sangat tinggi, karena banyak banget orang yang doain kuliner gitu sih kalau ada keinginan nggak sih kan, kalau selebuk yang ngantin, kalau betul Indonesia, kebanyakan sejarahnya udah kayak sebarang anak gitu, misalnya yang lagi tenar, kue manis, terus kue manis semua, kue manis semua, kue frek semua, terus ini beda sendiri gitu? ya 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 ... ya itulah yang buat, yang buat poinnya disitu ya kan.. kalau mau sama semua ya ya sayangannya banyak ya kan, kalau beda sendiri nggak ada yang saingin basically aku suka semuanya tapi untuk saat ini aku lagi suka sama edgy egg chick jadi itu yang ada telur telur orakarik gitu kan aku tuh duain banget telur orakarik jadi ada telur orakarik terus nasinya juga dari daun jeruk purut terus ada ayam terus ada kayak wijennya aduh pokoknya enak banget deh ngomonginnya aja ngiler ya harapan aku sih semoga cacobols ini menjadi kuliner yang diberhitungkan ya di kuliner Indonesia dan kita bisa lihat kayak desainnya tuh kayak warm banget kayak nyenangin banget ya karena kita memang bawa tema kalau ya kita mau menyuguhkan happiness juga dalam si rice ball itu sendiri jadi aku berharap semoga masyarakat enjoy sama rasanya semoga laris manis dan semoga kedepannya kita bisa buka lagi di tempat yang lain di tempat sama sosial media oke oke tunggu ya gue lupa nama-nama hamantasharis kulibu dan instagramnya info Dapatin aku salah info